Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jukja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait rudal foswa gempur fasilitas energi. Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-242 pada minggu kemarin, sejak dimulai pada 24 Februari. Rudal-rudal Rusia menggempur fasilitas energi dan perumahan Ukraina menyebabkan pemadaman di beberapa daerah dan menghancurkan sebuah blok apartemen. Sementara itu, otoritas pendudukan Rusia di kota Kerson mendesak warga sipil untuk mengungsi. Sebuah serangan rudal menghancurkan sejumlah apartemen di sebuah blok di kota produsen kapal yang dikuasai Ukraina, Mikolai. Sebuah pesawat militer Rusia menabrak sebuah bangunan tempat tinggal di kota Iruz, Siberia. Dua pilot tewas dalam kecelakaan itu, lapor media Rusia. Otoritas pendudukan Rusia di kota Kerson menuturkan evakuasi diumumkan karena alasan situasi militer yang tegang saat pasukan Ukraina bergerak maju. Rusia mengatakan pasukannya menangkis upaya Ukraina untuk menerobos garis kendalinya di wilayah Kerson. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Rusia pada sektor infrastruktur berada pada skala yang sangat luas. Zelensky berjanji bahwa militernya akan meningkatkan rekor yang sudah baik dalam menjatuhkan rudal dengan bantuan dari mitranya. Demikian berita terkini terkait rudal Moswa gempur fasilitas energi. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jokjabret. Saya Noris Tera dan Sekinap Kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.